Yang lalu kita sudah membaca tentang kelebihan sholat jamaah, sholat lima waktu, hukumnya sunan mu'akkad. Bagi kaum laki-laki, bagi kaum perempuan, dia sunan tidak berjamah ke masjid, seandainya kedatangannya itu membuat fitnah bagi laki-laki adi nabi. Malam ini masih menyangkut dengan jamaah. Wa tusannu i'adatul maktubati bisyartin antakuna fil wakti wa'ala tuzada fi i'adatihah ala maratin. Dan disunatkan i'adat. I'adat sholat yang difardukan. I'adat maksudnya mengulangi sholat yang difardukan. Sunat berjamaah. Dan disunatkan akan mengulangi sholat yang difardukan. Yaitu sholat lima waktu. Bisyartin antakuna fil wakti dengan syarat bahwa ada ia mengulangi itu dalam waktu. Dan yang kedua bahwa tidak lebih di atas satu kali. Jadi disini disebut bagi orang yang sudah melaksanakan sholat fardu. Ketika ada jamaah setelah kita sholat fardu. Itu sunat kita mengulangi sekali lagi sholat fardu. Hukumnya sunat. Dengan syarat sholat itu harus dalam waktu. Dan tidak boleh lebih daripada dua kali. Ya. Kali ada semayang tiga. Kemudian. Taulang tiga tiga. Dalam berjamaah. Yang hukum di sunat. Dengan syarat. Belam wadah dan be' lebeh. Dari satu kali. Ini ada. Walau suliat. Walau suliatil ula jamaatuh ma'a akhara walau wahidan. Ima mangkana au makmuman. Sekalipun dia telah sholat yang pertama dalam keadaan berjamaah bersama orang lain. Walau satu orang. Baik dia menjadi imam pada sholat pertama atau menjadi makmum. Atau imam pada sholat yang kedua. Atau makmum juga pada sholat yang kedua. Walaupun sembahyang pertama pun. Kalian tak berjamaah. Kalian tak berjamaah. Berjamaah dengan urung lain. Terus jamaah lain. Yang sunat. Yang sunat. Tak sembahyang segalatuh. Berjamaah dengan urung lain. Walau sidrauh. Baik. Canyo imum baksembahyang pertama. Dan baksembahyang kedua. Imum lo. Atau makmum. Baksembahyang pertama. Yang kedua makmum lo. Atau tiga sebuah. Imam pada sholat pertama. Makmum pada sholat yang kedua. Atau makmum pada sholat yang kedua. Imam pada sholat pertama. Jadi itu hukumnya sunat. Rasulullah SAW. Telah sholat subuh. Maka lalu melihat. Dua orang. Yang tidak sholat bersamanya. Maka Rasulullah bertanya. Ma mana aku ma an tasolliya ma'ana. Apa yang membuat kamu halangan. Bahwa kalian tidak sholat bersama kami. Kala orang itu menjawab. Sallina firi halina. Kami sudah sholat. Dalam perjalanan kami. Faqala Rasulullah bersabda. Iza sholat. Iza sholatuma firi halikuma summa ataituma masjidan jamaatan. Fa sholayaha ma'ahu. Apabila kamu sudah sholat. Kedua kamu dalam perjalananmu. Kemudian kedua kamu mendatangi masjid. Dalam keadaan orang di masjid berjamaah. Maka sholatlah oleh kedua kamu. Akannya berjamaah. Mahum bersama mereka yang dalam masjid. Fa'innaha lakuma nafilah. Karena sholat yang kedua itu. Menjadi sunat bagi kedua kamu. Ini hadis Rasulullah yang menunjukkan bahwa sunat kita mengiada sholat setelah kita sholat sekali. Dalam hadis yang lain. Ya'arajulun ba'da sholatil asri ilal masjidi. Datang seorang laki-laki setelah sholat asar berjamaah ke masjid. Faqala alaihi salam. Nabi bersabda. Siapa yang mau bersadaqah di atas laki-laki ini. Maka hendaklah dia sholat bersamanya. Maka lalu sholatlah bersamanya oleh seseorang yang lain. Jadi nanti raureng terus ke masjid kalih berjamaah sholat asar. Gekal ya Rasulullah. So yang tim masjidkah ke orangnya. Hendaklah disemayang bersama orangnya. Jadi maksudnya supaya urung yang teruh sidraunya mengatakan fahala berjamaah Maka berdahlah urung yang tahlil sembahyang bersama urung yang teruh duduk Jadi nak menunjukkan bahwa salat lima waktu disunatkan kita mengulangi Kalau kita sudah salat mengulangi lagi salat sekali lagi Dengan ketentuan berjamaah dalam waktu tidak boleh lebih atas satu kali Tiga terakhir yang diertanya ada Ruhulung, nyahana sunat, lainnya ada Nyahana hukum jih sunat Jid ke sunat Nyahana menyeh sah sembahyang pertama Jid nyahana ke sunat Biniyati fardin Yang ada ia salat ia ada itu Dengan niat fardu Walaupun sembahyangnya Hid ke sunat Tapi niat jih tetap fardu Misalnya kalau kita sudah sembahyang maghrib Terus burung lain Golong ke sembahyang Kita yang sudah sembahyang yang ada yang ada kembali dengan mereka Dalam keadaan berjamaah dengan ketentuan Ketentuan tetap niat Tetap niat aku salat fardu Tetap niat jih salat fardu Tidak niat sunat Tidak niat fardu Sekalipun jatuh Diantara syarat yang lain Diantara syarat yang lain Diantara syarat-syarat Yang melebihi Diantara syarat yang Diantara syarat-syarat yang lain Di samping ji beruh lam watay Menyakal la watay Hanya sunat niat Yang kedua Bek lebih duaga Menyaklebih duaga Ansah Yang keleher Polong Be Besiga Tegberatil yahram Dengan Dengku imum Kemudian Bek terdahulu Dengku imum Uka daripada Ketentuan Nyan syarat-syarat Yang apabila Ketentuan Tidak niat Salat fardu Wahiya Bijama'in kathirin Afdalu Minha Fi Jam'in Kalilin Dan salat jama'ah Itu Nyuk habih Kabih yang menyangkut Dengan Nyakadat Nyukah kembalilah Kepada Hukum Berjama'ah Dan dianya Salat jama'ah Dengan jama'ah Yang banyak Lebih utama Daripadanya Berjama'ah Dalam jama'ah Yang sedikit Kita Salat jama'ah Dalam jama'ah Yang banyak Lebih Afdal Daripada Salat berjama'ah Dalam jama'ah Yang sedikit Ada Ada satu jama'ah Dua puluh Ada satu jama'ah Sepuluh Itu lebih Afdal Berjama'ah Dengan Jama'ah Yang dua puluh Wa makanan Barang yang ada Lebih banyak Maka dia itu Lebih cinta Kepada Allah Jadi Allah Lebih galah ke Yang Terkecuali Terkecuali Yang Hana Afdal Tasalat jama'ah Walau Le jama'ah Karena Umpama Beda'ah Imamnya Salat jama'ah Jama'ah Ramai Tapi Imamnya Ahli Beda'ah Sementara Jama'ah Yang sedikit Imamnya Bukan ahli Beda'ah Itu Lebih Afdal Salat Dengan Jama'ah Yang sedikit Atau Jama'ah Yang banyak Imamnya Fasih Salat jama'ah Yang sedikit Jama'ah Imamnya Tidak Fasih Nyan Lebih God Tasembahyang Jama'ah Ba Jama'ah Dit Walau Dit Tapi Imamnya Tidak Fasih Daripada Salat Berjama'ah Imamnya Fasih Karafizi Wafasikin Seperti Kaum Rafizi Dan Orang Fasih Walau Bimujarradit Tuhmati Fasih Itu Walau Semata-mata Dituhmahkan Artinya Dituduh Orang Dituduh Orang Dia Fasih Padahal Hakikatnya Dia Tidak Tidak Fasih Tapi Orang Sudah Terlanjur Menyebut Dia Itu Orang Fasih Tidak Tau Kita Lihat Dia Jadi Imam Nyan Walaupun Le Jama'ah Nyan Hana Afdal Taikut Yang Afdal Taikut Imam Yang Tidak Pasih Walau Jama'ah Sedikit Maka Sedikit Jama'ah Bahkan Sembah Yang Seorang Diri Lebih Afdal Jadi Munya Imam Ahlul Bida'ah Atau Munya Imam Pasih Nyan Tersembah Yang Jama'ah Dit Lebih God Bahkan Lebih God Tersembah Yang Tidra Waduk Daripada Taikut Jama'ah Yang Imam Ahlul Bida'ah Atau Pasih Nyan Ba' Waqazah Laukana Layak Taqidu Wujubah Ba'zil Arkani Awish Suruti Demikian Juga Lebih Aula Kita Salat Jama'ah Sedikit Kalau Ada Imam Tidak Meng Iktiqad Akan Wajib Sebahagia Rukun Atau Syarat Na Imam Yang Beritiket Na Rukun Semayang Ya Hana Wajib Sebagai Contoh Hana Wajib Baca Fatihah Dalam Imam Dalam Prinsip Imam Nyan Na Etiket Nyan Fatihah Nyan Kerukun Ada Hana Tabaca Pisah Semayang Nyan Lebih Tak Semayang Ba' Jama'ah Yang Sedikit Walau Jama'ah Nyan Lebih Lepih Atau Sebahagian Syarat Hana Ketiket Bahwa Wajib Suci Nyan Semayang Dalam Keadaan Hana Suci Nyan Lebih Aula Kita Salat Dalam Jama'ah Yang Sedikit Bahkan Salat Seorang Diri Jauh Lebih Akhdal Daripada Berjama'ah Dengan Imam Yang Seperti Itu Wa'in Atabiha Sekalipun Dia Melaksanakan Atau Berbuat Dengannya Sebahagia Rukun Atau Syarat Walaupun Nag Baca Nag Baca Fatihah Tapi Lama Etiket Goknyan Fatihah Nyan Kerukun Semayang Sah Semayang Hana Baca Hana Baca Fatihah Tapi Wata Geden Imum Gubaca Walau Goknyan Nag Baca Itanya Hanajit Lebih Afdal Taikut Goknyan Menjadi Imam Lian Nahu Yaksudu Biha Lina Fliyatin Karena Dia Mengkasat Dengan Rukun Itu Akan Sunat Wahwah Mubutilun Indana Dan Rukun Dianggap Sunat Batal Salat Di sisi Kita Madhab Syafi'i Kampung Atau Keadaan Jamaah Yang Sedikit Diakini Masjid Masjid Itu Diakinkan Akan Halal Buminya Atau Harta Membangun Masjid Nah Masjid Rame Jamaah Tapi Tanuh Hanajil Nah Masjid Rame Jamaah Tapi Peng Pembangunan Hanajil Nah Masjid Jemaah Tanuh Jelas Peng Pembangunan Jelas Atta Hal Nyant Tasemayang Bak Masjid Yang Tanuh Jih Halal Dan Harta Pembangunannya Halal Lebih Utama Daripada Tasemayang Bak Masjid Yang Tanuh Jih Hana Jelas Halal Dan Harta Pembangunan Jih Pun Hana Jelas Halal Boleh Jadi Tanuh Yan Tanuh Jerampas Boleh Jadi Tanuh Yan Tanuh Anam Upad Boleh Tepicok Reju Menang Menang Atau Harta Pembangunan Harta Yang Dibangun Masjid Yan Bukan Daripada Harta Yang Halal Jadi Melaksanakan Salat Jamaah Sedikit Dalam Masjid Yang Diakinkan Halal Tanah Atau Halal Harta Membangunnya Itu Jauh Lebih Utama Daripada Salat Berjamaah Dalam Masjid Yang Banyak Jamaah Namun Tidak Diakini Halal Buminya Dan Tidak Diakini Halal Harta Membinanya Atau Membangunnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik para jamaah Ini menyangkut dengan salat Itu sangat perlu Mungkin ada yang ingin bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abi yang sama liat Ini menyangkut dengan masjid yang lagi Pas tempat Wajib Pukul Wajib Salat Jamaah Musafir Musafir Kalau jamaah kasar Jadi menyangkut Wajib Tanya Sunat Ini ada salah Maksud Pertanyaan Maksudnya Tanya Kalian 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 Oh ya Lalu Pas tempat Israhat Masjid Terwate Jid Tak Ada Lom Boleh Boleh Dua 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 kali Diga Lagi Mungkin Bacud Abi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti Abi sampaikan tadi Salat Berjamaah lima waktu Sunat Mwakad Bagi kita Orang laki-laki Tetapi Ada Orang laki-laki Sudah cukup Balik Atau sudah berumur Dia tidak pernah Salat Berjamaah Karena dia dalam mencari rezeki Apakah dia buru Buru kasar Ataupun dia jualan Dia tetap salat Kecuali dia salat Jumat sekali Seminggu sekali Berjamaah Itu bagaimana hukumnya Abi Kemudian Seperti Abi Sampaikan tadi Masalah Ada Salat Ada salat Misalnya Salat Jenazah Misalnya Kita Di masjid ini Sekali kita salat Kemudian Dia pulang ke kampung Kita ikut mengantarnya Di sana ada salat lagi Apakah kita Bisa mengikuti lagi Abi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Yang pertama Karena tadi Salat Jamaah Hukumnya Sunan Akkad Berarti bagi orang yang Tidak Salat Jamaah Tidak berdosa Sekalipun dia Rasulullah Mengancam Kata Rasulullah Andai kata Ada orang Yang saya suruh Untuk Mengumpulkan Kayu bakar Untuk Saya bakar Rumah Orang yang Tidak hadir Pada Salat Jamaah Itu Kecaman Tapi karena Hukum Salat Berjamaah Sunan Mua Akkad Maka bagi Ujung yang Hana Salat Berjamaah Ya Hana Berdosa Kemudian Yang kedua Salat Janazah Apakah Boleh Dinyadah Sembayang Sembayang Berjamaah Biasa Sembayang Mawate Sunat Ketanya Berjamaah Ada pun Sembayang Janazah Hana Sunat Berjamaah Kembali Tidak Disunatkan Iyadah Tapi kalau Iyadah Tidak Batal Salat Janazah Kalih Sembayang Tiga Sembayang Tiga Bila Sembayang Saat Tidak Temayang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Habib Alhamdulillah Ini Becut Jadi Hukum Fikni Hukum Kowli Iban Kowli Iban Kowli Ya Assalamualaikum Waalaikums Kowli Bahasa Arab Kowlo Ucapan Jadi Kota Mahya Kowli Jadi Rukun Sembayang Yang Dinisbahkan Kepada Bacaan Jan Kowli Lagi Contoh Takbiratil Ihrah Ucapan Bacaan Yang kedua Baca Fatihah Dari Bismillah Waladzallin Yang Kelihai Tashahud Akhir At-Takhiyatul Sampi Wa Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Kemudian Yang Keput Salawat Kepada Nabi Allah Masalli Ala Muhammad Yang Kelimang Salam Pertama Assalamualaikum Yang Rukun Kowli Yang Wajib Dibaca Oleh Setiap Kuryang Salat Kecuali Masbu Buat Fatihah Dan Yang Hanjir Kuryang Masabah Huruf Hanjir Kuryang Misalnya Contoh Ashihadu Anna Ilaha Illallah Wa Ashihadu Anna Takubah We Ashihadu Anna Ilaha Illallah Ashihadu Anna Muhammad Rasulullah Yang Berarti Tanya Kata Tenggai Sabah Haraf Ba Hukun Kowli Hansah Semayah Bata Rakaannya Jadi Baya Baca Tenggudu Wa Ashihadu Anna Benawih Menanjid Lagi Salim Salim Semayah Bila Salim Hana Terpakai Ass Assalamualaikum War Rahmatullahi Yang Berarti Semayah Karena Salam Itu Harus Bacaannya Assalamualaikum Hanjid Assalamualaikum War Rahmatullahi Nyan Menyalakan Berarti Kau Nyan Gegebah Sawah Haraf Hansib Rukun Kowli Berarti Tenggah Atau Tamah Sabah Atau Ulang Assalamualaikum Nyan Nyan Harus Hati-hati Jadi Rukun Kowli Satu Haraf Tidak Boleh Tinggal Janganpun Satu Kaliman Nyan Nyan Rukun Kowli Yang kedua Kowli Nyo Karaah Bacaan Karena Bacaan Iji Namput Sifat Nyan Rafah Lagi Urung Surah Urung Diki Nyan Gekerafah Yang kedua Jihar Jihar Nyo Dih Dengar Urung Sampai Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Nyan Nyan Jihar Yang kedua Sir Sir Hanya untuk Didengar Oleh Kuping Sendiri Dalam Keadaan Normal Hanna Tulau Keadaan Hanna Bising Dumnan Gemusu Duh Walaupun Nyan Tulau Hanna Mesti Berayat Dumsu Normal Walaupun Bising Dumsu Hanna Bising Nyan Wajib Yang Keput Hamis Hamis Nyan Memek Bibi Tapi Hana Hana Itu Biat Suara Nyan Hanya Ketaraah Dalam Rukun Salat Jadi Binyang Orang Ketemayang Memek Bibi Padahal Bacaan Nyan Handih Kedera Waga Nyan Berarti Nyan Gelong Gepubuk Rukun Pauli Apalagi Yang Hanya Gedang Nyan Berku Rukun Hanya Mek Mek Tetang Nyan Berarti Hanya Baca Nyan Berarti Tidak Ada Rukun Pauli Yang Fekli Yang Bud Bud Dage Contoh Rukun Duh Tidak Sujud Duh Antara Sujud Nyan Fekli Fekli Adalah Perbuatan Yang Dilakukan Pada Waktu Salah Nyan Badan Fekli Yang Kedua Lagi Contoh Deng Betul Ketika Takbir Ketika Baca Fatihah Nyan Deng Nyan Fekli Perbuatan Kemudian Yang Kedua Rukun Waktai Rukun Kedua Nyan Fekli Kedua Ektidak Fekli Sujud Pertama Fekli Dua Fekli Sujud Lung Fekli Jadi Nyan Yang Perbuatan Nyan Sabah Itu Ketua Kalbi Atau Nyan Nyan Yang Dia Ke Rukun Salah Salah Sabah Dari Rukun Nyan Imum Ke Etiket Hana Wajib Misalnya Contoh Fatihah Dia Baca Dia Hana Atau Fatihah Dia Baca Jangan Ayat Lain Dengan Fatihah Nyan Menyegok Nyan Jikimum Tanya Makmum Lebih Gert Amita Jama'ah Lain Walaupun Bahkan Lebih Gert Gert Hidra 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 Nyan tinggal satu huruf, Assalamualaikum bukan Assalamualaikum itu bagaimana tindakan kita sebagai makmum apakah kita mau ulang kembali karena itu rakanan terakhir dia sudah batal dia sudah batal ini para ayu dia datang dia punya gara bantah dengar uku imun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebalah kubun kan lun mufaraqah Assalamualaikum kemudian Nabi dalam bergerak tiga kali itu membatalkan salat misalnya perpindahan antara satu rukun itu apakah setiap rukun kita tiga kali atau sampai dengan rukun terakhir salam bergerak tiga kali membatalkan itu bagaimana Nabi dari pun terkebi yang hanya ada gerakan yang berturut-turut tiga kali sampai salam dari pun sampai salam bila nak terjadi pergerakan tiga kali berturut-turut tidak ada selang antara kali kedua dengan kelihatan yang bertiga semayang dumna selang dum bacaan suratul ikhlas yang baru je tak gerak kelihatan menyegolam terus selangnya berarti berturut-turut berkira tidak berselang yang dia kadang-kadang bertanya yang berturut-turut berkira tak lama yuk-yuk badan dengan tada tak lama jingut-jingut uyu mak hapit-hapit watai sami Allah lima nabi daun yang memapit-hapit yang mana jadi watai tak tiga dhinau kasih jadi mana wajib gerakan jarao gerakan jarao jarao ibadah ijak kena watu hanaidah nyosiga gerakan satu dua eh satu datang pergi atau pergi pulang bila hanaipio bila hanaipio bila hanaipio menyayipio tiga dua leh put jadi menyayipio sami Allah lima nhamidah nyepat kata ke sami Allah kagupio sami Allah lima nhamidah perang ke putera dua ke belah nau dua ke belah nau leh ke bata pulang ya atau bata kebira duk ihram Allahu akbar kapa ke atau Allahu akbar pulih ke jarao dua atau terbenda dari sujud Allahu akbar berakaat kepadu berjarao kedua masuk ke berjarao lam semaya takbiratul ihram tiga sami Allah lima nhamidah tiga berdah dari rakanat kele tiga depan watai terhukum leulang takbiratul ihram tiga terhukum tiga iktidal tiga berdah dari rakanat kele untuk masuk rakanat keluar masuk rakanat ke tiga bisa-bisa batal sholat bahkan eh lagi cerita punya kepadu berarti dalam siblah dua dua gerak dua belah gerak atau boleh jadi watai kepadu Allahu akbar makanya harus hati-hati betul konsen konsen lah adakala kegat kegat adakala ya dengar bayang ya nanti yang keperasa bacaan imun ya ya jadi kaisah maksudnya benar bahwa dalam keadaannya bising dalam keadaan yang terganggu dengan suara lain punyung normal dung menang kemusuh dih terdengar dung menang terdengar yang kajian atau terperaik dih 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 makmum lagi imun ya nachi menang iya karena aku iya karena stai nah lagi nyam ber juga purro imun pujik Jadi baik Yang sihir tetap Bisa mendengar sendiri saja Jadi malamnya InsyaAllah Terima kasih